Penjelasan mengenai struktur organisasi angkatan laut dan fungsinya yang ada di One Piece. Di video sebelumnya, gue udah jelasin secara general mengenai struktur dari pemerintah dunia. Di video kali ini, gue akan coba jelasin lebih detail mengenai salah satu organisasi angkatan laut. Di pangkat tertinggi ada Fleet Admiral yang dapat memerintah seluruh angkatan laut. Posisinya persis di bawah komandan tertinggi pemerintah dunia, Kong. Fleet Admiral memiliki semua wewenang yang ada di angkatan laut. Salah satunya adalah memulai Buster Call dan memberhentikan gelar Shichibukai. Fleet Admiral saat ini adalah Sakazuki atau Akainu yang dulunya merupakan Admiral. Menggantikan Sengoku yang sekarang ditransfer menjadi general inspector. Nah, di bawah Fleet Admiral ada Admiral. Admiral wajib bertanggung jawab penuh atas perintah Fleet Admiral. Contoh ketika Admiral diminta untuk membantu di perang Marineford. Admiral memiliki beberapa wewenang yang sama dengan Fleet Admiral. Seperti memulai Buster Call dan memecat Shichibukai. Nah, bedanya Admiral hanya memimpin divisi-divisi tertentu yang jumlahnya puluhan ribu pasukan. Dan memiliki tugas khusus untuk menangkap bajak laut kelas atas. Contohnya ketika Fujitora dikirim ke Dressrosa untuk menyelidiki Luffy dan Lao. Selain itu, Admiral juga memiliki tugas khusus untuk melindungi pemerintah dunia secara langsung. Contohnya ketika Kizaru diminta untuk menjadi pengawal pribadi Saturn ketika di pulau Egghead. Admiral hanya ada tiga dalam satu waktu. Saat ini ada Kizaru, Fujitora, dan juga Ryokugi. Lanjut, di bawah Admiral ada Vice Admiral. Selain memimpin pasukan angkatan laut, Vice Admiral juga memiliki wewenang yang berbeda-beda. Salah satu wewenang yang kita ketahui adalah, John Giant dapat menerima laporan mengenai Buster Call terlebih dahulu. Dan memerintahkan Vice Admiral yang lain untuk menjalankan Buster Call tersebut. Fakta menarik, perlu ada minimal 5 Vice Admiral dalam satu serangan Buster Call. Nah, sebenarnya Vice Admiral ini punya wewenang atau hak untuk menyerang Yonko. Tetapi biasanya Vice Admiral akan menghubungi markas besar terlebih dahulu untuk mendapatkan perintah langsung. Contohnya ketika Yamakaji menunggu perintah untuk menyerang Blackbeard di Amazon Lily. Jumlah Vice Admiral itu banyak banget, tapi beberapa sosok-sosok yang terkenal adalah Garp, Suru, dan juga Smoker. Lanjut, di bawah Vice Admiral ada Rear Admiral. Jujur, gue gak nemu secara spesifik apa wewenang dan tugas khusus dari Rear Admiral. Tapi, berdasarkan event yang sudah ada, Rear Admiral memiliki tanggung jawab untuk membantu Vice Admiral jika ada penyerangan. Selain itu, fakta menariknya adalah Rear Admiral merupakan pangkat minimum yang diperlukan untuk bertemu langsung dengan Gorosei. Salah satu sosok Rear Admiral yang cukup terkenal adalah Hina. Nah, sebenarnya di bawah Rear Admiral tuh masih banyak banget pangkat-pangkat lainnya, seperti Commoders, Kapten, dan pangkat-pangkat lainnya. Intinya, mereka saling memimpin pasukan yang lebih kecil di bawahnya. Nah, selain itu, Angkatan Laut juga punya supporting staff. Yang menurut gue menarik adalah, Inspektor General seperti Sengoku, dan Scientist Team seperti Vegapunk. Sengoku sebagai Inspektor General memiliki tugas untuk menyelidiki terjadinya korupsi dan pengkhianatan dalam organisasi kelautan. Sedangkan, Vegapunk memiliki tugas untuk mengembangkan senjata, obat-obatan tambahan, dan penemuan lainnya sehingga marinir atau Angkatan Laut dapat lebih mudah membantai para penjahat. Gimana? Kalian udah paham belum dengan struktur dari Angkatan Laut? Next-nya, gue akan bahas salah satu organisasi yang masih beraliansi dengan Angkatan Laut. Sword. Subscribe untuk dapat info menarik One Piece lainnya.